Intro Bakal susah untuk cari tempat sholat atau gak bakal denger azan Terus bakal susah untuk puasa karena orang-orang bakal tetep makan Semua restoran bakal tetep buka Tapi masalah ibadah itu kan urusan kita dan Tuhan Itu komitmen kita kepada Tuhan Intro Nama saya Dini Syafetir Hernanda, umur 24, asal dari Bandar Lampung Terus sekarang sedang studi master untuk penelitian pendidikan Intro Sekarang aku kuliah di Steinbach Hochschule Berlin Namanya sekarang S2 International Management Tapi fokusnya lebih ke change and innovation management Terus kalau kerjanya aku kerja di perusahaan namanya Baikin GmbH Kerja di kantor Aku di bidang digital transformation khususnya untuk HR Jadi dual studium itu sendiri adalah program kerjasama antara perusahaan swasta dan universitas Dan aku sendiri sebagai mahasiswanya Jadi yang dual studium itu aku kerja Aku punya status full sebagai karyawan di perusahaan dan juga status sebagai pelajar di universitas Jadi salah satu concern yang biasanya orang punya sebelum pindah ke Jerman atau negara barat yang populasi muslimnya sedikit adalah gimana sih ibadahnya, gimana sih ada larangan gak atau ada pandangan aneh gak dari orang Jadi aku sih sebelum aku berangkat ke Jerman aku udah tahu hal-hal ini Aku juga udah persiapin diriku untuk cari informasi tentang gimana sih kehidupan muslim disini, gimana sih pandangan orang lain Jadi aku udah ada ekspektasi gitu Kalau ya bakal susah untuk cari tempat sholat karena gak ada masjid atau gak bakal denger azan Terus bakal susah untuk puasa karena orang-orang bakal tetep makan Semua restoran bakal tetep buka Terus bakal susah untuk cari waktunya karena gak ada jam-jam istirahat yang khusus untuk sholat Tapi masalah ibadah itu kan urusan kita dan Tuhan Dan itu tanggung jawab kita, itu komitmen kita kepada Tuhan Jadi kalau misalnya kamu udah tahu kalau kamu harus sholat, kamu harus puasa Kalau aku sih gak terlalu banyak mikir ya, aku kerjain aja Kalau untuk sholat, cari tempat untuk sholat kayak masjid ya jelas susah Kadang ya aku harus sholat di ruang ganti pakaian Atau aku harus sholat di pojokan ruangan Atau aku kadang harus sholat di kereta, bus, taman Biasanya agak sulit tuh waktu karena kadang ada tabrakan dengan kuliah Atau kalau misalnya di tempat kerja lagi ada meeting penting yang gak bisa dipotong untuk sholat Atau ujian Jadi disitu yang biasanya aduh gak bisa nih skip Ya tergantung sih kalau aku ngerasa itu gak terlalu penting kuliahnya atau meetingnya ya aku sholat Tapi kalau misalnya memang gak bisa ditunda ya sholatnya aku tunda Terus nanti sampai rumah di jamaah atau gimana caranya supaya itu tetap dilakuin Jadi untuk ngejawab pertanyaan Nur, apakah diskriminasi itu ada? Maksudku orang rasis tuh dimana-mana ada Di semua negara itu pasti ada orang rasis Di Amerika ada, di Arab ada, di Indonesia pun ada Tapi kalau aku refleksi ke pengalamanku selama 6 tahun ini Pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang berharga itu jauh lebih banyak daripada pengalaman-pengalaman yang ngebuat aku ngerasa Bahwa Ah aku didiskriminasi Malah Tinggal di negara Yang kita sebagai minoritas Itu buat kita belajar banyak tentang toleransi Komunitas muslim di Jerman kan cukup besar Dan mereka udah Establish gitu disini Beberapa dari mereka udah punya restoran sendiri Atau udah buka supermarket sendiri Dan biasanya di setiap kota besar Itu pasti ada Restoran yang isinya Makanan halal atau mereka menjual daging halal Atau Kalau di kota kecil Biasanya agak sulit Tapi biasanya ada Cuma susah aja nyarinya Tapi kalau misalnya di Google atau nanya-nanya ke penduduk yang udah tinggal disitu Biasanya ketemu aja Atau nanya orang Indonesia yang udah tinggal disitu Biasanya mereka ada tips Untuk dimana beli makanan-makanan halal Ini daerah tempatku tinggal ini Kalau agak kesan dikit itu Banyak orang Turki Banyak orang Arab Mereka dateng kesini untuk berobat Jadi biasanya orang-orang Timur Tengah Kayak Qatar, Dubai Pemerintahnya kaya Jadi mereka biayain masyarakatnya untuk berobat di Jerman Mereka biasanya tinggal di daerah sini karena ada rumah sakit Terus Jadi lumayan gampang untuk dapet Makanan-makanan halal Atau beli daging halal Karena letaknya tepat di tengah-tengah antara rumah sama tempat kerja Jadi biasanya sering kesitu Pulang kantor Beli daging atau beli sayur-sayuran Terus bisa langsung masak Karena hari sudah gelap dan sudah semakin turun Sekian dulu dari saya Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang kehidupan mahasiswa Indonesia Stay tune di Youtube Dewa Indonesia Sekian dari saya Sampai ketemu lagi Daaaah